Shalom sesudara, silahkan hidup Mari saya mau ajak kita buka alkitab kita Habakkuk 2 Habakkuk 2 ayat 14 Habakkuk 2 Ayat 14 Habakkuk 2 ayat 14 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan Tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi Dasar laut Shalom sesudara, bagi yang mau catat, jurur firman Tuhan Siang hari ini adalah The season of glory Atau musim dari kemuliaan Shalom sesudara, renungkan baik-baik Perhatikan baik-baik, saya mau baca sekali lagi Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Sudara-sudara, siapa Renungkan sebentar Siapa yang akan memenuhi bumi dengan knowledge of the glory of God Siapa yang akan memenuhi bumi ini dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan Mari saya ajak kita buka sebentar Yesaya 60 Yesaya 60 Yesaya 60 Ayat 1 dan ayat 2 Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit Atas siapa? Atasmu Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Bagian akhirnya kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Saya rindu semua menangkap Sudara-sudara Habakuk menubuatkan Bahwa bumi akan dipenuhi dengan knowledge of the glory of God Seperti air memenuhi samudera Ada amin? Banyak orang percaya merasa bahwa Tuhan akan memenuhi Tapi kalau kita pelajari Yesaya 60 Engkau akan lihat Sudara-sudara yang akan memenuhi bumi dengan knowledge of the glory of God Adalah engkau dan saya Kok aminnya cuma Pak Iwan? Saya rindu semua tangkap Yang akan memenuhi bumi ini dengan knowledge of the glory of God Adalah gereja Tuhan Ada amin? Firman Tuhan katakan Karena terang Tuhan Kemuliaannya turun atasmu Yang susukan amin Sudara-sudara Saya rindu pagi hari ini Pagi siang hari ini semua belajar dari firman Tuhan Sudara-sudara kita bukan akan masuk dalam season of glory Tetapi kita sudah ada Dalam season of glory Kita sudah ada dalam musim kemuliaan Gembala seniormu, sudara-sudara Dia mengatakan berbicara mengenai Pentecostal ketiga Pencurahan roh Ada amin? It's about season of glory Musim dari kemuliaan Tuhan Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada dalam musim itu Coba perhatikan baik bagi saya yang 60 Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Ayat 2 kita baca bersama-sama Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Kita stop disini Saya mau buat sekali lagi Ayat 2 bagian A nya Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Kita sedang melihat ini sedang terjadi Bumi semakin gelap Bumi semakin gelap kekelaman menutupi bangsa-bangsa Betul gak? Betul? Kita sedang melihat ini terjadi di depan mata kita Sudah-sudah hanya bulan lalu Bayangin orang-orang berkumpul mau seneng-seneng di Las Vegas Coba satu orang masuk Satu orang bawa senjata berondong Berapa orang itu yang mati? 50-an kalau gak salah itu Sudah-sudah kita dengar berita seperti itu Kita lihat berita seperti itu Makin hari makin banyak Saya rindu semua belajar dari firman Tuhan Sudah-sudah buat yang gak percaya saya berdoa Sebelum firman Tuhan selesai Rokudus buka mata rohanimu Sudah-sudah jangan main gereja lagi Kita sedang lihat ayat firman Tuhan Itu digendapi di depan mata kita Sudah-sudah kita sedang lihat Bumi itu makin gelap Kekelaman menutupi bangsa-bangsa Sudah-sudah If you're playing church Main-main gereja Yang penting saya seminggu sekali ke gereja Dengar khutbah begini gak tertarik Kalau tiga langkah menerima berkat jasman ini baru tertarik Sudah-sudah Bumi akan makin gelap If you don't have personal relationship with the Lord Be careful Kesempatan lain saya akan mengajar Tuhan akan datang menjemput Mempelai-mempelainya Yang siap sedia Firman Tuhan tidak mengatakan Dia akan menjemput semua orang Kristen Dia akan menjemput mempelai-mempelainya Yang siap sedia Sudah-sudah di dalam season of glory Dalam musim kemuliaan Apa yang terjadi Tanda-tanda heran mujizat Itu menjadi semakin nyata Dalam kehidupan orang percaya Yang supranatural Menjadi natural dalam kehidupan kita Amin All the glory to Jesus Saya sudah cukup Saya mendoakan beberapa orang Yang kena stroke di kursi roda Menerima kesembuhan Mereka bisa berjalan Tapi saya belum pernah Mendoakan orang yang lumpuh dari lahir Sampai 4 bulan yang lalu Waktu saya melayani di Lampung Ibadah pertama Pada waktu altar call Satu bapak-bapak di kursi roda Paling ujung kiri Waktu saya tanya dia Bapak sakit apa Dia bilang lumpuh dari lahir Saya tanya bapak Percaya gak Tuhan Yesus Masih menyebukan Dia bilang percaya Waktu ditumpang tangan dia Getar-getar Saya tanya bapak Rasakan apa Dia bilang Saya rasa kuasa pak Dari kepala Sampai ke kaki Saya bilang kalau bapak percaya Bangkit dalam Tuhan Yesus Sudah-sudah tahu Dia bukan cuma bangkit Dia lompat dari kursi roda Dan dia mulai berjalan Sudah-sudah satu gereja Itu heboh Saya mau beritahu kepada Saudara-sudara Di dalam musim kemuliaan Season of glory Yang supernatural Itu menjadi natural Itu harus menjadi bagian Alhamdulillah Hidup kita Amin Bukannya cuma terjadi Sekali-sekali Tahun 2001 Seorang hamba Tuhan Dilombok Menubuatkan saya Dalam pelayanan Bapak Satu hari Bapak akan Membangkitkan orang mati 16 tahun kemudian Digenapi Tiga bulan yang lalu Saya mendoakan Seorang ibu Sudah-sudah setelah Beberapa hari Pagi-pagi Anaknya whatsapp saya Mamanya sudah pulang Itu jam setengah 8 pagi Sudah-sudah Sorenya Kira-kira jam setengah 6 Tuhan suruh saya doakan Padahal saya tahu Dia kan sudah meninggal Ternyata sama keluarganya Ibu itu masih Dikasih life support machine Walaupun dokter bilang Sudah gak ada orangnya Karena dari Grafik nafasnya itu Cuma biru semua Jadi Hanya nafas Dari machine Dokter bilang Sama keluarga Sudah direlayin aja Semua organ tubuhnya Sudah rusak juga Karena 2 jam itu Orang sudah gak ada oksigen Itu organ tubuhnya rusak Ini sudah 12 jam Sudah-sudah Tuhan suruh saya kembali Mendoakan Ini keluarga katolik Sudah-sudah tahu Ketika didoakan Waktu saya panggil Yang grafik biru Tiba-tiba muncul kuning Itu nafas dari dia Beri kemuliaan dong Buat Tuhan Yesus Waktu saya bilang Tante, tante tahu Saya sedang mendoakan tante Kalau tante tahu Kedipin mata Dia kedipin matanya Kedua anaknya nangis Sudah-sudah Lalu saya cuma bilang Sama dia tante Besok saya gak bisa datang Lusa saya datang lagi Dua hari kemudian Saya datang Sudah-sudah Grafiknya bukan biru Tapi semua kuning Itu nafas dari dia Dan dokter bilang Semua organ tubuhnya Membaik Orang yang sudah meninggal 12 jam Itu kembali Walaupun lima hari kemudian Dia pulang Sudah-sudah Dalam lima hari itu Tuhan izinkan dia Sudah-sudah Rekonsiasi Dengan keluarga Dengan suami Saya mau beritahu Bersama saudara Kita sudah ada Dalam season of glory Musim dari kemuliaan Ada amin? Tanda-tanda heran Mujizat Itu semakin nyata Dan mari kita lihat Di Yesaya 60 Apa juga yang terjadi Pada season of glory Ayat 5 Pada waktu itu Engkau akan heran Melihat dan berseri-seri Engkau akan tercengang Dan akan berbesar hati Sebab kelimpahan Dari seberang laut Akan beralih Kepadamu Dan kekayaan Bangsa-bangsa Akan datang Kepadamu Sejumlah besar Unta akan menutupi Daerahmu Unta-unta muda Dari Midian dan Eva Mereka semua Akan datang Dari Sheba Akan membawa Emas dan kemenyan Serta memberitakan Perbuatan masyur Tuhan Kalau sudah baca selanjutnya Berbicara mengenai apa? Blessing Berbicara mengenai Berkat-berkat Tuhan Tolong fokus Sama firman Tuhan In the season of glory Dalam musim kemuliaan Tuhan Kita bukan hanya Melihat tanah-tanah Heran dan mujizat Tapi kita akan mengalami Berkat-berkat Yang kita Tidak pernah alami sebelumnya Sudah-sudah rasa Heri itu semua tangkap Walaupun We are in the season of glory Kita sudah dalam musim kemuliaan Tidak otomatis Semua mengalaminya Sekali lagi Heri itu semua tangkap Walaupun kita sudah Dalam season of glory Tidak otomatis Kita semua mengalaminya Siapa yang rindu Masuk dalam musim kemuliaan Dan mengalaminya Satu koritus dua Ayat sembilan Satu koritus dua Ayat sembilan Tadi worship leader Sempat nyanyikan lagu ini Sudah-sudah Worship leader Tidak tahu apa yang saya Mohot bahkan Ini menunjukkan apa That's what the Holy Spirit Wants to speak to you Ada amin Satu koritus dua Ayat sembilan Kita baca bersama-sama Satu dua tiga Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka Yang mengasihi Dia Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah ada Dalam hati kita Berbicara salah satunya It's the glory of God Amin Itu juga berbicara Mengenai science and wonders Berbicara mengenai Berkat-berkat Yang kita tidak pernah Lihat sebelumnya Kita tidak pernah Dengar Tidak pernah Dalam hati kita Semua itu Disediakan oleh Allah Bagi mereka Yang mengasihi dia Kunci pertama Kalau engkau Ingin mengalami Berkat Tuhan Engkau akan Rindu Masuk dalam musim Kemuliaan Tuhan Masuk dalam keintiman Ada amin Sudah-sudah Tiga langkah Merima berkat Jasmani Itu menjurumuskan I'm sorry to say Yang mengajar Seperti itu Itu menjurumuskan Menjual Kebenaran Injil Engkau mau Alami berkat Tuhan Masuk dalam keintiman Waktu engkau Bergaul intim Dengan Tuhan Engkau mengerti Kenapa Tuhan Berkati engkau Bukan jadi Orang sombong Bukan jadi Orang yang egois Engkau mengerti Tuhan berkati engkau Supaya engkau Memberkati orang-orang Di sekitarmu Amin Tuhan gak keberatan Membuat engkau Dan saya jadi Orang kaya Selama kita Memperkaya Orang-orang Di sekitar kita Yang setuju Kan amin Suruh sudara Saya berdoa Ketika orang-orang Berteriak Iklim ekonomi Di Indonesia Sedang tidak Bersahabat Tapi mereka Lihat Kau tiba-tiba Anak-anak Tuhan Diberkati Mereka Percaya Bahwa Allah Yang kita sembah Adalah Allah Yang hidup Amin Saya berdoa Buat dua orang Yang masih Dipengaruhi Dengan roh agamawi Roh kudus Akan menjamah Pikiranmu Melihat Kebenaran Firman Tuhan Sudah sudara Ini hari-hari Yang menggairahkan Tuhan Memenuhi Bumi ini Dengan knowledge Ingat Knowledge Pengetahuan Akan kemuliaan Tuhan Firman tidak Mengatakan Bumi akan Dipenuhi Dengan kemuliaan Tuhan Bumi akan Dipenuhi Dengan knowledge Of the glory Of God Pengetahuan Siapa Yang akan Memenuhi Kita Engkau dan saya Ada amin Ketika Orang Bila ekonomi Sulit Ini Gak Bisa Itu Gak Bisa Tapi Anak-anak Tuhan Diberkati Mereka Lihat bahwa Yesus Kita Allah yang Hidup Allah yang Besar Ada amin Ketika Mereka Lihat Sudah Engkau Mengalami Berkat Tuhan Tapi Pola Hidupmu Engkau Makin Humble Saya Beritahu Orang Yang Mengalami Berkat Tuhan Dalam Keintiman Orang Itu Gak Makin Sombong Kalau Dia Makin Sombong Dan Dia Orang Yang Bergaul Intim That Sleep Service Orang Yang Bergaul Intim Dia Makin Humble Karena Dia Tahu Betul It's All About Jesus Amen Apa yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Tidak Pernah Timbul Dalam Hati Semua Disediakan Oleh Allah Bagi Mereka Yang Mengasihi Yang Fall In Love With Jesus Yang Sudah Kata Amen Yang Kedua Sudah Yosua Tiga Ayat Lima Yosua Tiga Ayat Lima Kita Baca Bersama Sama Yosua Tiga Ayat Lima Kita Baca Bersama Satu Dua Tiga Berkatalah Yosua Kepada Bangsa Itu Kuduskanlah Dirimu Sebab Besok Tuhan Akan Melakukan Perbuatan Yang Ajaib Di Antara Kamu Siapa Yang Rindu Melihat Perbuatan Ajaib Tuhan Terjadi Dalam Kehidupan mu Sanctify Yourself Kuduskanlah Dirimu Kok Amin Lemas Suruh Sudara Walaupun Allah Rindu Bergaul Dengan Kaudan Saya Sudah Sudah Saya Rindu Semua Tangkap Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Rindu Bergaul Dengan Kaudan Saya Ada Amin Bahkan Dia Itu Excited Kaudan 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 bagi siapa yang rindu masuk dalam musim kemuliaan, kuduskan dirimu. 2 Timotius 2, 2 Timotius 2, ayat 20 dan 21, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada amin? Sudah-sudah ada potensi, ada benih yang Tuhan taruh dalam setiap orang percaya ketika kita lahir baru. And that's part of the glory of God. Sudah-sudah dengar baik-baik, kita tidak akan menemukan itu, kita tidak akan beroperasi di dalamnya, sebelum kita mempersiapkan diri kita. Amin? Firman Tuhan mengatakan ketika kita membersihkan diri kita dari hal yang jahat, when we sanctify ourselves, baru kita dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Juru selamat kita itu King Glory, Raja Kemuliaan. Dia mau ekspresikan kemuliaannya melalui kehidupan kau dan saya. Tapi kondisi yang kedua, kuncinya, sanctify yourself. Yang ketiga, bilangan 17, bilangan 17, ayat 1-10. Stay fokus ya, saya mau bawa sesudah lebih dalam nih. Bilangan 17, ayat 1-10. Bilangan 17, ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat, lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi, harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan dihadapan tabut Tuhan, tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang apa? Yang apa? Yang kupilih. Tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu dihadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan membuahkan bunga badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Ayat 10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu masuk dan bergerak dalam musim kemuliaan? Lampai kantong tinggi-tinggi. Kunci yang ketiga, catat baik-baik. Allow God to separate you. Ijinkan Allah untuk memisahkan engkau. Ada amin? Sudah-sudah dalam cerita yang kita baru baca, renungkan, Sudah-sudah bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Tuhan bilang dari setiap suku, setiap kepala suku kasih satu tongkat. Betul? Dan Tuhan bilang, tongkat itu dikumpulin, dibawa masuk ke tabut hukum. Nah Tuhan jelas bilang begini, orang yang kupilih, tongkatnya akan bertunas, berbunga. Ada amin? Sudah-sudah, Musa masuk keesokan harinya, ditemukan tongkat siapa yang berbunga? Tongkat orang Lewi, yang ditulis namanya Harun. Ada amin? Artinya yang dipilih oleh Tuhan adalah suku Lewi. Ada amin? Sudah-sudah, perhatikan baik-baik. Suku Lewi, itu adalah suku yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Saya rindu semua tangkap penjingkapan dia. Suku Lewi, dari 12 suku, suku Lewi adalah suku yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Ada amin? Sudah-sudah, yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipisahkan oleh dia. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu masuk dalam musim kemuliaan? Lampai kata Tuhan tinggi-tinggi. Ijinkan Tuhan memisahkan kau dan saya. Ada amin? Sudah-sudah, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, tongkat yang sudah bertunas, taruh kembali sebagai tanda berhentinya sungut-sungut orang. Betul? Saya rindu semua tangkap nih. Ketika engkau dan saya mau hidup dipisahkan oleh Allah, engkau mulai hidup dalam musim kemuliaan, bergerak dalam musim kemuliaan. Sudah-sudah, dimana engkau berada, dimana Tuhan utus engkau, di situ sungut-sungut, komplain orang, semua berhenti. Keluhan-keluhan orang di luar sana, banyak orang mengeluh. Kok gak ada amin? Betul? Di luar sana banyak orang mengeluh, tidak tahu jawabannya. Sudah-sudah, waktu engkau bergerak dalam musim kemuliaan, ketika engkau hadir, keluhan berhenti. Kenapa? Karena damai sejahtera terjadi. Tongkat yang berbunga, bunga itu berbicara mengenai apa? Blessing. Bunga itu berbicara mengenai blessing. Sudah-sudah, dengar baik-baik. Dunia sedang berteriak. Dunia sedang berkeluk kesah. Karena Yesaya sudah membuatkan bumi makin gelap. Amin? Tapi akan membuat mereka berhenti bersunggut-sunggut, berhenti komplain, berhenti mengeluh, engkau dan saya. Amin? Kita yang punya jawabannya. Saya berdoa siang hari ini semua menangkap kepada firman Tuhan. Christianity, it's not just about you. Sudah-sudah, Christianity is about relationship and blessing to others. Jadi kalau engkau masih datang ke gereja supaya Tuhan berkati engkau, Tuhan jawab doamu, Sudah-sudah, engkau belum tahu purpose-nya Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. The glory of God is not about you. Habakkuk dibuatkan. Sebab seluruh bumi akan dipenuhi dengan knowledge, pengetahuan akan kemuliaan Allah. Ada amin? Sudah-sudah, waktu engkau alami di mana Tuhan tepatkan engkau. Sudah-sudah, we release the knowledge of the glory of God. Yang setuju beri kemulian buat Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 1 Petrus 2 ayat 9 Kita baca bersama-sama, keluarkan suaranya. 1 Petrus 2 ayat 9 1, 2, 3 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Saya stop di sini. His own special people. Sudah-sudah, engkau dan saya adalah umat yang spesial buat Tuhan. Saya rindu semua tangkap. Terlepas dari pendapat orang lain mengenai dirimu, kita ini pilihan Tuhan. Ada amin? Kita pilihan Tuhan, kita umat Tuhan yang spesial. Ada amin? Imamat yang rajani, imamat itu berbicara mengapa? Pelayanan kita kepada raja, segala raja. In worship. Raja, next time, saya akan mengajar mengenai, Raja berbicara mengenai kuasa dan otoritas. Yang setuju ke atas, amin. Sudah-sudah, kita sudah dipindahkan dari kegelapan, masuk dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Ada amin? Kemuliaan Tuhan sudah turun atasmu, supaya apa? Engkau memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Yang setuju ke atas, amin. Sudah-sudah, engkau yang sudah menghadapi masalah pergumulan hari-hari ini, saya mau beritahu kepada sudah-sudah, bersyukur sama Tuhan, jangan mengeluh. Itu sarana mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Amin? Sudah-sudah, bagaimana kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan kalau kita tidak mengalami secara pribadi. kita boleh dengar kesaksian, kita diberkati. Tetapi kalau kita alami pribadi, sudah-sudah, waktu kita saksikan, orang juga beda dengarnya. Hari ini Tuhan mau membuat kehidupan engkau dan saya kesaksian-kesaksian akan perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk apa? Membagikan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Yang mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir. Saya bisa minta pemain keyboard sambil main? 2 Korintus 3 ayat 18. Huship tim ini siap-siap ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya percaya kita semua sering baca ayat ini tapi minta Ruh Kudus buka mata rohanimu. 2 Korintus 3 ayat 18. Alkitab bahasa ini sebenarnya seperti ini. Alkitab bahasa ini sebenarnya jemahkan lebih tepat ke bahasa aslinya. But we all with unveiled face beholding us in the mirror the glory of the Lord. Tetapi kita semua dengan muka tidak berselubung memandang seperti kepada cermin kemuliaan Tuhan are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord. Sedang diubahkan kepada image yang sama dari kemuliaan ke kemuliaan yang lain oleh roh Tuhan. yang keempat catat baik-baik carriers of his glory pembawa-pembawa kemuliaan Tuhan. Pagi siang hari ini dengar baik-baik in the season of glory in the season of glory musim kemuliaan Tuhan mau pakai kita semua menjadi pembawa-pembawa kemuliaan Tuhan. Amin. Sudah-sudah dampaknya itu sangat berbeda. When you become glory carrier di mana engkau hadir orang boleh bisa merasakan ada hadirat Tuhan. When you speak engkau bicara people will listen to you. I'm sad to be honest with you. Kalau orang percaya gak tertarik sama khutbah yang mana supranatural kemuliaan Tuhan. Padahal itu semua Tuhan sediakan supaya apa? Kita menjadi presence and glory carrier. Manusia itu dicintakan serupa dengan gambaran Allah. Arti apa? Full of glory and presence. Ada amin? Sudah-sudah kata glory waktu saya pelajari ternyata salah satu arti dari akar kata glory this is powerful to multiply himself. Arti apa? Membuat dirinya banyak. saudara-sudara Paulus bilang begini ketika kita memandang kepada kemuliaan Tuhan seperti kepada cermin cermin itu jarak dekat betul gak? Betul? Betul? Berbicara tentang apa? Intimasi. Ketika kita memandang kepada kemuliaan Tuhan dalam keintiman kita diubahkan menjadi kepada image yang sama dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain oleh roh Tuhan. ada amin? Ketika engkau sudah-sudah memandang kemuliaan Tuhan dalam keintiman dengar baik-baik kemuliaannya dilipat gadakan in your life. Amen? Sudah-sudah jadi when you speak it's not you it's Jesus through you. thank you Lord dari tadi gak percaya sekarang mulai banggut-banggut puji praise the Lord it's the glory of God my sister now sekarang mulai percaya because of the presence of the glory bukan karena saya pinter ngomong sudah-sudah bumi akan dipenuhi dengan knowledge of the glory of God waktu kita semua menjadi glory carriers ada amin? Sudah-sudah pernah renungkan gak? kenapa gereja ini taruhnya di mal sama Tuhan dari satu mal ke malin lain sekarang masuk mal lagi kan? betul? karena mal ijin yang kamu pasti ada perbesi Tuhan meredungkan sebentar ketika kita semua menjadi glory carrier kita bubaran mal ini penuh dengan knowledge of the glory of God ada amin? saudara-saudara saya akan tutup dengan satu kesahsian Tuhan tempatkan saya di satu gereja di daerah Jelambar di kompleks namanya Taman Harapan Indah itu tubagus angke masuk ke dalam kompleks gereja itu diambang perpecahan jemaatnya tinggal 20 orang Tuhan tempatkan saya disitu untuk rebuild the church untuk hanya membangun jadi waktu saya masuk ke gereja itu bergabung saya tanamkan kepada jemaatnya cuma beberapa orang pengerja saya bilang saya mau pastikan di tempat ini ada hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan kalau ada kemuliaan Tuhan jiwa akan datang tiga bulan jemaatnya keluar mulai datang itu daerah Chinese Medan dan bukan di jalan bukan di main road masuk ke dalam kompleks THI Taman Harapan Indah itu gak ada sign di luarnya waktu masuk ke dalam kompleks yang di belakang baru ada sign gereja kami gereja jemaat Ambon so saudara itu daerah Chinese Medan dalam tiga bulan kami boleh punya jemaat orang floris orang Ambon bayangin orang floris orang Ambon di tengah-tengah Chinese Medan itu kalau bukan Tuhan yang kirim gak mungkin ibadah kami waktu itu sore enam sore satu sore saya lihat kok ada suami istri belum pernah datang saya samperin saya bilang Pak, Ibu selamat datang baru pertama kali ya iya tinggal daerah sini logiknya kan pasti datang ke gereja itu pasti deket situ lah enggak pak dari peluit peluit gak kekurangan gereja dari peluit kenapa ke Taman Harapan Indah dia bilang kami lagi berdoa cari gereja terus nyetir aja dan roh kurus bawa aja masuk ke kompleks kalau di pinggir jalan itu kan gampang ada sign ya gereja masuk cobain dari sini tapi ini ada dalam kompleks dan mereka bisa masuk menemukan gereja karena ada presence dan glory dari Tuhan ada amin saudara-saudara ada berkat-berkat yang tidak pernah dilihat oleh batang tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah timbul dalam hatimu semuanya disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang jatuh cinta sama Tuhan siapa yang merindu menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan mari semua bangkit berdiri worship team saya minta setiap kepala tundukan setiap kepala tundukan setiap mata dipejamkan setiap kepala tundukan setiap mata dipejamkan pejamkan mata jangan tengok terat kira push your eyes pejamkan mata jangan tengok pejamkan mata semua pejamkan mata jangan fokus sama saya atau tangan fokus sama Yesus Yesus yang hanya sekarang yang dibuat siapa yang ketika firman Tuhan disampaikan your heart burn me wish hati pun terbakar tetangga Allah is a season of glory Yesus yang menyebabkan ngomong-ngomong Hai ini sudah depan oleh berdoa di rambut jangan ditahan izinkan roh kudus melakukan operasi dalam hatimu dengan sebebas-bebasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton